Pemkap Jombang tampaknya mulai kewalahan menghadapi jumlah pasien positif COVID-19 yang terus bertambah. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19, jumlah warga yang terkonfirmasi positif corona saat ini sudah mencapai 195 orang. Akibatnya RSUD Jombang, RSUD Peloso, Rumah Sakit Kristen Mojo Warno, Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan Gedung Tenis yang dijadikan tempat isolasi untuk para pasien kondisinya kini sudah penuh. Untuk menghadapi jumlah pasien positif yang dimungkinkan masih akan terus bertambah lagi, Pemkap Jombang kini mulai menyiapkan gedung tambahan untuk tempat isolasi yang baru. Gedung yang dipilih kali ini adalah Gedung Olahraga Merdeka di Kota Jombang. Di dalam gedung yang berlokasi di Jalan Gusdur ini kapasitas isolasi yang disiapkan adalah untuk menampung 90 pasien. Kini gugus tugas tengah mempersiapkan berbagai keperluan untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa penambahan kasus konfirm di Kota Jombang begitu cepat. Menandakan bahwa karir di lapangan masih banyak. Untuk itulah maka kami dari bidang penanganan, gugus tugas penanggungan COVID-19 di Kabupaten Jombang harus cepat untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa menampung terkait dengan pasien-pasien baik itu yang konfirm maupun yang rapidnya reaktif. Dari Jombang, Roni Hartomo melaporkan.